Pasti masih ada nih yang bertanya-tanya Mana yang lebih irik? Bahan bakar gas atau bahan bakar minyak? Nah hal seperti ini harus kita bahas nih Sob Agar kita bisa mengerti Mana sih yang lebih irik dan bisa kita andalkan Sebelum lanjut kita intro dulu Assalamualaikum Wr Wb Di era sekarang Jamannya bahan bakar minyak untuk kebutuhan mesin itu harganya mahal Kita harus cari alternatif lain agar bisa menghemat keuangan kita Nah kita akan bahas Iri bahan bakar gas atau bahan bakar minyak Yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita Oke kita survei dulu melalui informasi AI Oke Sob disini saya akan cari tau ya Dan bertanya di AI Artificial Intelligence Saya bertanya dulu Bahan bakar minyak versus bahan bakar gas Oke kita tanya Bahan bakar minyak dan bahan bakar gas Adalah dua jenis bahan bakar yang digunakan dalam berbagai aplikasi Oke dia masih menjawab ya Bahan bakar minyak dan bahan bakar gas Versusnya Oke kita tunggu sebentar Dia sedang meregenerating Oke sudah selesai Oke bahan bakar minyak dan bahan bakar gas adalah dua jenis bahan bakar yang digunakan dalam berbagai aplikasi Termasuk untuk transportasi pemanasan dan pembangkit listrik Berikut perbandingannya Sumber bahan bakar minyak Atau minyak bumi diperoleh dari hasil pengolahan minyak mentah Minyak mentah ini diekstrasi dari sumur minyak bumi Nah bahan bakar gas Bahan bakar gas bisa berasal dari berbagai sumber Termasuk gas alam, metan, propana, butana, atau campuran gas-gas lain Gas alam adalah sumber bahan bakar gas yang paling umum digunakan Oke perbandingan keadaan fisik Bahan bakar minyak berada dalam bentuk cair dan memiliki densitas yang lebih tinggi daripada gas Ini membuatnya lebih mudah disimpan dan diangkut dalam wadah cairan seperti tangki Bahan bakar gas berada dalam bentuk gas pada suhu dan tekanan standar Untuk digunakan gas ini disimpan dalam wadah bertekanan Seperti tabung gas atau tangki gas Oke untuk efisiensinya Bahan bakar minyak cenderung memiliki efisiensi energi yang tinggi Dalam aplikasi seperti kendaraan bermotor Terutama dalam mesin diesel dan mesin pembakaran dalam Oke kita ke bahan bakar gas Efisiensi energi berbahan bakar gas bisa bervariasi tergantung pada jenis gas dan aplikasi Beberapa mesin gas memiliki efisiensi yang kompetitif dengan minyak Terutama dalam kendaraan dan pembangkit listrik Yang keempat perbandingannya emisi gas rumah kaca Bahan bakar minyak sering menghasilkan emisi karbon dioksidas atau CO2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bahan bakar gas Ini berkontribusi pada perubahan iklim Nah kalau kita memakai bahan bakar minyak kontribusinya itu akan terjadinya perubahan iklim Kita ke bahan bakar gas Bahan bakar gas biasanya menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibanding dengan bahan bakar minyak Ini membuatnya lebih ramah lingkungan dalam hal emisi gas rumah kaca Perbandingan aplikasi Bahan bakar minyak sering digunakan dalam kendaraan bermotor, pesawat, kapal, dan dalam pemanasan rumah dan industri Bahan bakar gas digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemanasan, memasak, pembangkit listrik, dan sebagai bahan bakar kendaraan Seperti kendaraan berban bakar gas alam Nah sama-sama bisa digunakan untuk kendaraan Tetapi perbedaannya itu adalah berat jenis dan tempat penyimpanannya yang Minyak tidak membutuhkan tabung atau tekanan, tapi gas membutuhkan wadah yang bertekanan Oke kesimpulannya, keputusan untuk menggunakan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas tergantung pada berbagai faktor Termasuk ketersediaan sumber daya, efisiensi, keefektifan, biaya, dan dampak lingkungan yang diinginkan Selain itu, berbagai teknologi pengganti juga sedang dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak lingkungan Oke sob, itu dia hasil dari bahan bakar minyak versus bahan bakar gas yang saya tanyakan kepada AI Oke, contoh kecil Jika kita menggunakan mesin GX160 yang biasa digunakan untuk pertanian, misal sedot air untuk sawah Jika kita menggunakan 1 liter bahan bakar minyak, rata-rata penggunaannya itu bisa selama 1,4 jam dan 1,8 jam sesuai kondisi Nah, jika menggunakan bahan bakar gas untuk 1 tabung LPG 3 kg, rata-rata penggunaannya itu bisa selama 6 dan 8 jam sesuai kondisi juga Oke tentunya beda jauh dong sob, pastinya lebih irit menggunakan bahan bakar gas Menggunakan minyak hanya 1,4 jam sedangkan menggunakan bahan bakar gas bisa sampai 8 jam Jika kita menggunakan bahan bakar gas selama 8 jam, itu bisa membutuhkan 5,7 liter bahan bakar bensin atau pertalite atau kita genapkan menjadi 6 liter bahan bakar minyak Yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin selama 8 jam Dan harga yang harus kita bayar itu 72 ribu, jika untuk 1 liternya dieceran 12 ribu Nah, jika kita menggunakan gas LPG yang harus kita bayar untuk 1 tabungnya adalah 20 ribu rupiah Nah, kan beda jauh sob, selisih biaya yang harus kita keluarkan Nah sob, kita ini benar-benar dituntut agar lebih cerdik lagi di era sekarang ini Jika kalian juga ingin menggunakan bahan bakar gas tapi bingung bagaimana cara menggunakannya Kalian bisa lihat video saya yang ini Dan jika kalian ada pertanyaan seputar penggunaan bahan bakar gas untuk mesin GX160 Atau untuk mesin pompa air perairan sawah Sobat semua bisa lihat video yang ini tentang pertanyaan penggunaan gas LPG Mudah-mudahan ada jawaban yang sobat ingin tanyakan Dan jika kalian bingung membeli karburatornya di mana Kalian bisa beli di toko oran Link pembelian ada di kolom deskripsi Sudah saya cantumkan di situ Oke sob, kesimpulan bahan bakar minyak versus bahan bakar gas Nah, bahan bakar yang paling irit dan paling hemat adalah bahan bakar gas Karena sudah terbukti untuk diri pribadi saya Karena telah melakukan uji coba Oke, terima kasih atas perhatian sobat semua Jangan lupa like-nya Tapi sebelum saya untur diri Saya akan coba mempertanyakan ini Apakah kalian setuju jika saya membuat eksperimen Bahan bakar gas untuk motor fixen saya Jika kalian banyak yang setuju Saya akan coba lakukan eksperimen itu Oke, bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi lainnya Sekian saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh